What's up ladies and gentlemen, kembali lagi bersama gue Bumagifari di channel Be More Gentle So akhir-akhir ini gue lagi sering banget ngebahas tentang produk lokal Which is fashion gitu ya, gue akhirnya membahas tentang fashion jauh lebih dalam dari yang sebelumnya Kemarin gue bikin tentang kemeja, how you do it like a boss Dan Alhamdulillah gue ngeliat responnya sangat-sangat rame ya, sangat-sangat seru ya kalian nontonnya dan banyak yang komen juga Terus gue taruh di TikTok juga yang bener-bener khusus untuk fashion Gue sarankan kalian bisa main ke TikTok, bisa download TikTok Karena ini bener-bener ngebantu gue dari segi waktu, dari segi energi Karena bikin konten fashion itu kan ganti-ganti outfit ya Terus kalau di TikTok kan gue tambah ngomong gitu, jadi lumayan capek Nah jadi kalian kalau misalnya mau gue support untuk menjadi lebih keren Yuk bantu support gue untuk memberikan wadah yang bisa membuat gue nggak kerja dua kali gitu Nah oke, kali ini gue akan bahas tentang style hacks, 7 style hacks yang bisa kalian terapkan Dan ini udah gue terapkan dari dulu sampai detik ini akhirnya gue akan menyerahkan ilmu ini kepada kalian So without further ado, let's go and So first thing first, kalian kalau misalnya mau terlihat keren daripada laki kebanyakan di luar sana ya Kalian itu pakai polo Tuh, karena kebanyakan laki-laki di luar sana itu cuma pakai kaos gitu Tidak terlalu mementingkan style gitu ya Looks mereka itu nggak dipentingkan Cuma khusus kalian subscriber, be more gentle Saudara-saudara gue yang nonton semua kalian ya Pakai polo pendek boleh Pakai polo yang panjang seperti ini juga boleh Atau misalnya kalau yang mau pakai kaos, ditambah outer Kalau misalnya nggak mau pakai outer, cuma bener-bener punya kaos gitu Misalnya gue nggak punya apa-apa bang, cuma punya kaos Oke, paling keren kalian bisa dilipet lengannya satu maksimal dua kali Namun sebelum itu kalian harus perhatikan fitnya ya Perhatikan fitnya, tiap kaos itu pasti punya atau tiap pakaian ya Itu punya jahitan di sini Dan itu harus pas di ujung tulang bahu-nya Kalau misalnya itu pas, itu artinya fitnya bener sama kalian Gue ngecek lampu Dan ini cuma bisa pakai kaos doang ya Kalau misalnya kalian pakai polo dikitin kayaknya terlalu over Jadi jangan, pakai kaos aja Terus dilipet satu maksimal dua kali Yang kedua itu pakai jam di atas tulang ini nih Nih ya Bukan di bawah sini Bukan di bawah tulang ini Tapi di atas Fokusnya di sini Nih, 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 nih Nih Fokusnya, eh kok fokus Karena gini, kalau misalnya kalian pakai jam itu di bawah sini Ini akan mengganggu flexibility dari tangan kalian Tuh ya, tangan kalian jadi nggak fleksibel Kalian mau nulis pakai tangan jadi ya ketahan Kalian mau salaman juga nggak enak gitu Sehari-hari juga nggak enak Jadi paling bener itu di atas tulang Nih, matchkan warna kalian Paling standar itu sama bagian atas sama sepatu itu udah paling standar Dan semua orang bakal keren gitu dengan pakai itu ya Dengan warna atasan sama-sama sepatu Terus warna hitam sama sepatu Kayak gitu itu udah biasa Gue akan minta kalian untuk samakan aksesoris Kayak misalnya ini, jam gue Bezel-nya silver, gue samakan sama si cincin ini Kalau misalnya kalian perhatikan dari dulu, gue pakai jam ada yang gold juga, gue samakan dengan cincinnya yang gold Kayak misalnya tali pinggang, brown, samakan dengan sepatu Terus pakai jam yang leather-nya brown juga, terus pakai tas yang leather-nya brown juga Outfit kalian itu terserah Itu bakal bener-bener keren Dan kalau bisa kalian mainkan aksesoris ini dengan match warna gitu ya Dengan aksesoris lain seperti kayak topi, sama kayak gelang, jam, cincin, tali pinggang, sepatu gitu Terus kalian udah berada di level itu, kalian udah bener-bener keren Dan gue pasti yakin kalian udah jauh lebih keren dari kebanyakan cowok-cowok di luar sana Lipat jaket atau misalnya long sleeve kalian kalau misalnya pakai jam ya Kebanyakan orang itu misalnya gini nih, pakai jam Entah dia begini, entah dia cuma narik kayak gini gitu ya Mungkin emang keren sih, cuma banyak wasting fabric, banyak apa namanya bahan yang akhirnya ngeringkel gitu Jadi paling bener itu menurut gue adalah dilipat setengah Siripnya ini And that's it Tuh Ini juga, tuh Sama kayak halnya kalian pakai si kemeja ya Maupun, oh sorry, bukan kemeja, kalau jaket, kalau jaket Kalian pakai jaket harus dilipat satu sebelahnya juga Jadi rapi, nggak ada yang tabrakan antara jaket sama aksesoris lo Cara lipat celana lo, kalau misalnya kepanjangan Selain lo bisa kecilin, dipasin gitu ya Jangan terlalu ketat, jangan terlalu kecil Jangan juga terlalu panjang atau terlalu pendek Semuanya harus pas, harus fit Nah kalau misalnya emang masih kepanjangan gitu ya Kalian nggak bisa kepenjahit karena si penjahit tutup gitu Kalian bisa akalin dengan dilipat Dilipat celana juga jangan yang sembarangan Dilipat itu, kalau misalnya kalian mau lipat Maksimal dua kali Tapi gue akan sarankan untuk satu kali aja Satu kali udah keren, kalau misalnya masih kepanjangan dua kali Nah, kalau misalnya nggak mau dilipat Harusnya dimasukin kayak gini nih Sama ada satu cara lagi Ini namanya militer ritak ala Amerika ya Atau mungkin militer di seluruh dunia mungkin akan pakai cara ini Cuma gue nonton di TikTok Terus akhirnya gue adaptasikan ke style gue Dimasukin ke ala-ala fashion gitu Dan ternyata keren banget Nah ini kalian lihat lah The last but not least Adalah cara melipat tali sepatu yang kebanyakan orang itu salah So that's all and that's it Itu aja tujuh tips bagaimana caranya Bukan bagaimana caranya Itu adalah tujuh style hacks Dari gue Yang bisa kalian terapkan Supaya nanti begitu udah kelar PSBB Begitu udah kelar Kita bisa keluar rumah Untuk kalian semua jadi orang yang keren Kalau misalnya mau tau brand-brand yang gue pakai Itu kalian bisa main ke Instagram gue Gue selalu nge-tag brand-brand produk-produk Supaya kalian dapet referensi baru Sama main ke TikTok gue Supaya kalian dapet suntikan fashion Karena gue gampang banget bikinnya Dan kalian tinggal nonton Paling lama tuh satu menit Kalau lebih udah nggak bisa di-share di TikTok Jadi bener-bener banyak video fashion Yang gue share di TikTok Gue highly recommend kalian cek So oke Kalian jalanin style hacks Tujuh style hacks ini Supaya kalian menjadi orang asal special animation Karena kalian semua berhak And you just have to Believe it Add it up Terima kasih telah menonton!